Alhamdulillah bentungan Karaloe yang dibangun menghabiskan anggaran 1,27 triliun hari ini Alhamdulillah telah selesai dan siap untuk kita resmikan. Ya setelah saya melihat bendungan di Kabupaten Goethe Bundung Karoloe, kami petani sangat menyambut yang baik, positif karena terus terang bahwa selama ini kan kita khususnya di Jendeponto kekurangan air irigasi. Nah setelah terjadinya bendungan ini maka kami dari masyarakat Jendeponto sangat berbangga bahwa sudah bisa berkecupukan air, bisa berlebihan air dengan adanya bendungan ini. Yang jelas harapan saya ini dengan adanya bendungan ini dan juga Bapak Presiden pada hari ini mudah-mudahan petani di Kabupaten Jendeponto pada khususnya pada umumnya di Kabupaten Goethe ini yang dialir dengan bendungan ini, masyarakat bisa meningkat, sejahtera dan insya Allah mudah-mudahan dengan adanya bendungan ini semua masyarakat petani di Kabupaten Jendeponto tidak ada merasa kekurangan lagi. Dan Alhamdulillah kami selaku petani, kami selaku petani sangat mengharapkan bahwa mudah-mudahan adanya Kilarak Karoloe ini supaya hasil produksi pertanian semakin meningkat. Dari awalnya dari satu tong atau dua tong mudah-mudahan adanya bendungan Kilarak Karoloe bisa meningkat sampai paling tidak tujuh tong atau delapan tong. Akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim hari ini saya resmikan bendungan Karoloe di Kabupaten Goa Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.